Terima kasih Anda masih bersama suguhan sepinjuk berita Pemirsa petugas gabungan melakukan penggeledahan di setiap sel rutan kelas 2B Ponorogo Petugas menemukan berbagai benda larangan diantaranya sajam berbentuk tombak serta benda tajam lainnya Satu persatu blok sel di rutan kelas 2B Ponorogo diperiksa oleh petugas gabungan Setiap tempat yang dicurigai digunakan untuk menyembunyikan barang diperiksa Alhasil petugas menemukan berbagai barang yang dilarang ada di dalam sel tahanan Berbagai barang yang ditemukan petugas diantaranya sajam berbentuk tombak yang disembunyikan di atap kamar serta benda tajam lainnya Setelah diamankan petugas juga langsung memusnahkan barang-barang tersebut Menurut kepala rutan kelas 2B Ponorogo Arya Galung menjelaskan bahwa rahasia atau penggeledahan ini dimaksudkan guna menjaga kondisivitas di rutan sekaligus tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya Yang mana kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang kemarin dan hari ini merupakan progres dari kegiatan yang sesuai dari instruksi pimpinan kita laksanakan dengan menghidupkan kerjasama dari PORES dan ADENPON dan ini merupakan sebagai bentuk kinergitas kita dengan para pradipan hukum dalam rangka menyambut hari bakti pemasyarakatan yang ke-58 Mungkin rekan-rekan juga sudah bisa menyaksikan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan pada hari ini dan apa yang kami dapatkan juga akan punya puasnakan langsung untuk kegiatan selanjutnya Mungkin ini sekedar pengantar dari saya mungkin nanti ada tambahan mungkin dari Bapak Sarabara yang ditemukan apa saja Pak? Mungkin dari rekan-rekan bisa lihat ya ada beberapa yang para-para kelarang yang paling kelihatan disini adalah adanya benda-benda tajam dan mungkin ini rekan-rekan bisa lihat ya ini dibuat oleh warga pinaan Rasia dan penggeledahan akan terus dilakukan agar tidak ada lagi barang-barang terlarang dimiliki oleh para narapidana dan berada di dalam sel tahanan Ega Patria, JTV, Pondroko